hai oke guys ya jadi kita punya baterai yang lemah ini belum dicas dan lampunya pun nyalanya sedikit dilihat ya terus kita cek tegangannya berapa kelihatannya tegangannya cuma satu pol guys lihat nih nah jadi kita akan charge pakai ini guys pakai trapo pakai adaptor ya guys ya pakai adaptor ini Oke guys oke guys ya Nah jadi ini adaptornya sudah tersambung jadi yang ini negatif negatif ke negatif sini negatif yang ini yang ini positif ya positif 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 jadi kita akan coba charge pakai ini pakai adaptor ini guys ini pakai adaptor ini nih ini lagi cat ngecas ya guys ya ini dia warnanya merah deh kalau gak ngecasnya warnanya hijau Oke kita tunggu kira-kira berapa menit Hai sekitar 10 menitanya guys ya kita tunggu Apakah dia bisa ngecas kita cek lagi tegangannya ini berapa nih guys di tegangannya dia sudah naik Hai sudah 10 nah guys ya udah 10 volt kita tunggu 10 menit ya guys ya Oke guys ya kita cek lagi ya udah berapa nih tegangannya Oke ini tegangannya udah 11 volt guys 11 volt dalam waktu sekitar 30 menit ya 30 menit ngecas Oke guys kita cabut aja ke 11 volt kita cabut aja ada ininya ini adaptornya 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 cabut lalu ini yang kita buka oke kita buka nih guys kita cek lagi tegangannya berapa pol tegangannya 11 volt guys ya tegangannya 11 volt guys ya lihat ya 11 volt oke kita tes pakai lampu apakah dia bisa menyala apakah dia bisa menyala hai 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 nyala ya guys ya oke ini ternyata berhasil guys kita cek lagi tegangannya Hai tegangannya turun jadi 10 volt ya guys ya berarti pakai ini bisa ya ini pakai adaptor untuk ngecaspor dia 21 volt ya guys ya 21 volt 1 ampere mungkin dia aku ngecasnya 30 menit mungkin kalau misalnya sejam bisa penuh ya guys ya oke guys mungkin cuma itu aja videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh